Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh bagi yang mau mengenal saya di pertemuan kemarin perkenalkan nama saya Ilham Fajri di sini saya akan membawakan atau materi kita hari ini yaitu tentang Microsoft Office Word nah eh apa itu Microsoft Office Word ini biasa kita gunakan untuk membuat dalam membuat kayak surat itu ya atau karya ilmiah Nah kalau di kita nih di kampus pasti membuat karya ilmiah Oke sekaliannya atau bahkan nanti setelah luluskan mungkin membuat apa yang namanya eh skripsi nah disini walaupun teman-teman semua sudah pernah belajar sebelumnya di SMA ya saya akan coba mereview lagi mengingat kembali yang materi lalu gitu yang pernah dibahas mungkin di SMA nya ataupun mungkin yang udah belum pernah itu belum pernah sama sekali ya saat inilah coba kita perhatikan nah pembahasan disini saya tidak akan membahas panjang lebar penuh disini saya hanya membahas hanya ke basicnya saja yang biasa kita manfaatkan di kampus gitu ya baik itu nanti teknis pembuatan margin ya terus pemilihan huruf kemudian ada bagaimana cara kita membuka file menyimpan file gitu dan seterusnya ya kita perhatikan aja ya video ini dari awal sampai akhir nah kalau pun ingin tahu apa saja nanti saya cantumkan juga di deskripsi di bawah Oke kita langsung saja buat teman-teman semua boleh langsung buka Microsoft Word nya ya Nah untuk membuka Microsoft Word mungkin teman-teman semua ada yang langsung menyimpannya di desktop Nah atau bisa juga kita masuk ke area star menu gitu ya Nah kalau saya lebih senengnya kalau teman-teman semua menggunakan Windows 10 di sini ada kolom searching nah tinggal di klik ketik aja Word otomatis muncul Nah kita buka gitu ya Nah word yang saya pakai di sini adalah word 2016 sebetulnya sama saja sih ya dengan word lain pada umumnya gitu ya fungsinya sama teknis ini sama gitu ya itu dari segi fungsi tapi kalau dari segi fasilitas penggunaan modelnya mau itu dia word 2013-2020 mungkin yang baru enggak ya 2019 tahu saya yang paling baru itu pada prinsipnya sama saat kita buka dia munculnya seperti ini dari 2013-2019 ya Nah kalau untuk 2010 saya lupa-lupa ingat dan ini memang kalau untuk 2010 agak berbeda dengan yang lainnya kadang-kadang hasilnya itu kalau dibuka yang lain dia agak dempet jadi saya sarankan office-office nya yang masih di bawah 2010 atau masih menggunakan 2010 boleh dinaikin deh minimal 2013 gitu ya oke nah kenapa modul yang saya berikan nah di bawah ada di kolom deskripsi itu boleh di download saja itu sebetulnya 2013 nah yang saya gunakan 2016 sebetulnya itu tadi dia pada prinsipnya sama saja gitu ya saat kita buka dia akan tampil seperti ini ya meliputi nanti di sini ada pemilihan blank dokumen di mana kita nanti saat kita mau mulai kita diberi lembar kerja yang masih blank kemudian di sini ada beberapa template yang bisa kita pilih gitu ya saat kita klik maka langsung eh saya coba ambil contoh ini single space itu ya langsung create ini maka otomatis langsung tuh menampilkan yang single kosong ternyata ya Oh salah coba eh saya coba lagi diulang lagi dari awal kalau kita ambil template yang ini misalkan ya scripts and clean nah maka dia akan langsung tampil seperti ini nantinya saya coba klik nah kita udah mengikuti alur tapi jarang sih kita menggunakan yang ini pastinya kita ambil yang eh blank gitu ya Nah yang blank dokumen nah kalau kita mau mulai mengetik ya tapi kalau misalnya kita sudah punya nih file-file yang udah pernah kita edit sebelumnya ya kita cari aja di sini presentnya present disini ini adalah file-file yang udah pernah kita buka sebelumnya gitu ya di sini tidak ada bisa kita buka dari open other dokumen nah sini nih di last week ini minggu ini yang saya buka ya nah dibawahnya ada recover unsafe dokumen ini barangkali teman-teman semua ada pernah lagi ngetik apa tiba-tiba kekos sendiri nah keunggulannya 2013-2019 ini ya dia ada fasilitas seperti ini saat kita ngetik kekos nih nggak sengaja mati gitu laptopnya atau mati lampu atau seperti apa dia ada recover unsafe dokumen dokumen kita yang tadi kita kerjakan nggak lupa resep masih bisa kita selamatkan tapi ya bisa jadi disini yang diselamatkannya nggak 100% ya bisa jadi 100% bisa jadi nggak sampai 100% ya minimal mungkin 80 80 persenan ya 80 atau 60 itu nah itu kalau ingin membuka dokumen baru nah disini bisa juga kalau disini nggak ada ya kita ambil yang browse nah klik browse yang kita cari nih file-nya di sini gitu ya kita buka gitu kita buka kita coba cari saya misalnya nyimpan dokumennya di dek kita buka deh gitu ya itu disini saya enggak belum nyimpan dokumen penuh ya oke saya yakin sampai situ pasti udah pada tahu ya Nah sekarang kita karena coba mau mulai baru kita pilih dulu aja yang blank dokumen Oke nah saat kita klik blank dokumen pasti akan muncul seperti ini ini ya ini adalah lembar kerja kita nih yang putih ini kotak ini lembar kerja kita dimana kita nanti mengetik sesuatu membuat sesuatu itu disini semuanya nah disini kita tidak melihat apa yang namanya ruler ya nah mungkin di teman-teman ada nih ruler diatasnya ruler itu kayak penggaris disini ada 123 kecil ya nah mungkin ada juga yang tidak ada kalau yang tidak ada teman-teman semua bisa mengklik view nah kemudian disini ada ruler tinggal kita klik nih ruler atau muncul ya saya senang kalau kita bekerja ada yang namanya ruler ini karena fungsinya buat apa ini kalau kita lagi mengetik contoh ya saya mengetik ketikan ini bisa kita geser selain kita menggunakan yang namanya tab di keyboard kita gitu oke selanjutnya kita akan bahas satu persatu dari home sini ya nah disini ada fasilitas home home disini ada ini apa namanya ini adalah toolbar kita ya dimana tool-tool ini yang membantu kita nanti di dalam pengerjaan kerjaan kita gitu ya tugas-tugas kita semuanya ada disini mulai nanti kita mengatur font font itu apa tulisan kita ini ya nah meliputi terus kemudian kita juga mengatur ukuran font kita sampai ke pewarnaan dan lain-lain itu semuanya di toolbar atau toolbox ini gitu oke nah sekarang kita coba saja langsung ke pengertuan size dan margin saat kita bekerja misalnya kalau kita membuat karya ilmiah itu kan umumnya ditentukan ya ada yang namanya margin nah margin itu apa margin itu nih sisi sisa kertas kita nih seperti ini ini ada jarak ya antara G sampai ke ujung kertas ini lembar kerja kita ini ada jarak nah ini yang dinambangkan dengan margin gitu ya nah kalau kita udah diberi tugas kayak karya tulis atau apalah itu ya terutama skripsi ya itu biasanya sudah ditentukan marginnya nah ada istilah namanya 4433 atau ada istilah juga namanya 4333 apa itu ya ini ukuran tadi 4 itu adalah kiri ya jarak kirinya itu 4 4 apa 4 cm jarak atasnya tiga dan jarak kanannya tiga jarak bawahnya juga tiga nah biasanya orang-orang atau para mahasiswa itu disuruh untuk menentukan dulu marginnya nah bagaimana cara kita untuk menentukan margin itu bisa kita masuk ke page layout atau layout ya sekarang ada tulisannya itu page layout ada juga tulisannya layout itu tadi kata saya tergantung dari jenis versi wordnya pada intinya masuk ke layout sini nanti masuk ke size ya ada choose page size nah kalau kita pilih choose page size disini nah sebetulnya disini sebelum kita menentukan margin kita bisa memilih kertas yang mau kita pakai ya nah umumnya kertas yang kita pakai kan A4 ya tinggal kita klik aja A4 itu ya kalau kita pakainya A5 ya kita klik A5 nah biasanya kita pakai yang A4 kita klik saja A4 selain itu kita juga mengatur margin nah marginnya dimana ambil yang more paper size klik atau ini sebetulnya ternyata ada disini klik margin ambil yang custom margin sebetulnya sih sama aja ya nanti kalau kita layout ini akan muncul type seperti ini ini type nya juga berfungsi umum juga ya meliputi ini semua ada disini juga itu ya oke saya jelaskan lebih linci aja di ininya disini ada margin nah disinilah kita menentukan margin tadi ya ada marginnya itu ditentukan 4 3 3 3 dimana 4 itu biasanya kiri 4 cm saya tulis terus atasnya berapa 3 3 cm kita masukkan terus bottom atau bawah itu berapa 3 cm tanya right atau kanan dimintanya berapa 3 juga udah tinggal kita klik atau ketik di 4 3 3 3 gitu ya Nah setelah itu kita menentukan orientation orientation ini kita kertasnya mau gimana nih mau portrait atau landscape ya kita pilih umumnya kan portrait ya kalau landscape dia tidur kertasnya kalau portrait dia jadinya berdiri kemudian apply to whole document nah ini nanti sebagai pemisah dari kertas kita kalau ingin satu file itu nanti kertasnya ada yang portrait ada yang landscape saling bercampur nanti kita menggunakan apply to ini gitu ya nanti saya coba tunjukkan ya kita sampai sini dulu nah jika sudah selesai klik ok maka margin akan langsung ditentukan 4 3 atasnya 3 gitu kan kanannya 3 bawahnya juga 3 gitu nah itu baru margin sekarang kita ingin menentukan kertas ya tadi kertas saya sudah bahas kita bisa masuk ke size ini ataupun masuk ke patch setup nah patch setup tadi sebetulnya kita bukan hanya bisa buka disini kita bisa aja klik dua kali aja nih di tempat kursor yang saya tunjukkan nah disini klik klik nah maka muncul patch setup gitu ya oke saya lanjut ke paper nah ini untuk pemilihan kertas kita tadi kita bisa milih lagi juga disini mau A4 mau A5 mau berapa ya nah tadi ya umumnya orang pasti menggunakan yang A4 atau bisa kita custom kertas yang kita miliki bukan A4 bukan A5 atau bukan apa ya nggak tahu nih dia jenis kertasnya apa ya tinggal diukur aja lebarnya berapa tingginya berapa gitu ya nanti dimasukkan disini misalnya lebarnya 20 ya kita ketik aja 20 tingginya itu cuma 30 ya kita ketik aja 30 maka nanti dia menyesuaikan dengan kertas ukuran ini tersebut jika sudah selesai tinggal kita tekan tombol OK gitu ya oke tapi yang kita gunakan A4 saja nah disini teman-teman semua kalau sudah bekerja ada yang harus diperbaiki kita tinggal pencet tombol CTRL Z nah ini maka akan mundur ke hasil kita sebelumnya gitu ya atau bisa juga disini nih yang atasnya ada ya ada panah ke kiri panah ke kanan kalau ke kiri ini dia undo dia mengulang lagi yang sebelumnya kita kerjakan kalau panah ke kanan dia maju lagi tadi yang hasil kita buat gitu ya nah itu untuk mengatur kertas nah sekarang kita akan mengatur jenis huruf dan ukuran huruf nah ini saya sudah mengetik ya sebuah kata makanya ini ngaco ya saya buat aja misalkan eh apa ya oke membeli sesuatu di pasar oke disini tulisannya udah terlihat ya apa ini tulisannya nih tulisan yang saya gunakan ini jenis huruf kalibri nah ingin kita rubah nah kalau dalam pembuatan karya ilmiah atau skripsi umumnya pilihannya itu hanya dua antara Arial atau Times New Roman nah teman-teman semua bisa memilihnya disini tinggal kita klik ini kalau kita mau ambilnya Arial ya tinggal kita klik Arial maka dia berubah kita pilihnya Times New Roman yang kita cari disini Times New Roman kalau kita capek untuk nge-scroll kita ketik saja Times New Roman nah tuh udah muncul tinggal ketik nah kita klik maaf pengetik maka dia merubah nih fontnya nah sebelum kita merubah font jangan lupa harus kita block dulu seperti ini klik tahan tarik sampai dia menghitam seperti ini gitu nah ukurannya kalau kita menggunakan Times New Roman umumnya ukurannya itu adalah 12 kita pindahkan ke angka 12 dia bersebelahan ya dengan jenis huruf yang kita pilih tuh ini maka ukuran fontnya itu 12 point PT nah kalau kita menggunakan yang Arial Arial ini dia umumnya dimintanya itu 11 ya kita turunkan lagi disini 11 gitu ya bisa lewat sini untuk menaikan atau membesarkan bisa juga melalui dua fasilitas ini gitu ya ini kita memenaikan tuh ya ini juga bisa menurunkan gitu lah terus ini apa pak nih yang pinggirnya cengkes nah cengkes disini disini apabila kita tadinya kita udah mengetik seperti ini ya ternyata dimintanya itu huruf kapital gitu ya tau kan kapital sama yang biasa perbedaannya apa kapital itu hurufnya dia besar-besar semua nih seperti ini contohnya jadi kita gak perlu lagi kita hapus kita ketik ulang yang kapital tapi kita pakai aja fasilitas disini cengkes klik nah disini ada pilihan kalau sentence apa namanya sentence berarti dia seperti ini umumnya nah kalau lower dia huruf kecil semua gitu ya kalau kita ambil yang upper case nah barulah ini dia kapital semua gitu ya nah sini ada pilihan lagi ada kapitalize each word nah ini dia huruf awalnya saja yang besar sisanya kecil dan seterusnya ada toggle case toggle case dibalik ya ini kayaknya buat tulisan orang-orang yang ngalay ya nah ini gak jarang lah bukan jangguan gak pernah dipakai tapi jarang kepakai umumnya yang digunakan hanya sentence ya lower case upper case atau capitalize nah tadi karena dimintanya yang upper case ya tinggal kita klik upper case gitu ya nah untuk selanjutnya kita akan bahas tentang spasi atau paragraf ya kan suka diminta ya kita diberi tugas dimana margin tadi udah ditepkan 4 4 3 3 atau 4 3 3 3 nah margin udah kita tentukan terus kemudian katanya fontnya itu 12 ya dengan eh areal 12 ini biasanya umumnya times new roman ya kita pilihkan ke times new roman dimintanya 12 dia times new roman nah ini ini sudah times new roman nah setelah itu nanti dalam pembuatannya spasinya itu 1,5 nah disini maka kita bermain saya coba searching dulu ya sebuah tulisan ini aja deh ya saya copy paste eh sorry saya copy dulu lalu kita buka wordnya kita paste ini testing testing aja ya jangan diikuti bener-bener seperti ini oke nah disini saya udah ngekopas nih ya sebuah tulisan disini kita belum tahu nih dia eh spasinya berapa sih oh iya sebelum masuk sana tadi ya kita kan dimintanya times new roman nah ini bisa kita rubah ya bisa kita blok dulu balik lagi kesini nah ambil times new roman gitu ya berapa 12 nah sip oke ini tulisannya nah permintaannya tadi kan diminta spasinya itu misalkan 1,5 nah untuk spasi teman-teman semua ini sebelumnya kita blok dulu kemudian masuk kesini nih nah ya line and paragraph spasi tinggal kita klik kita pilih mau spasi yang berapa tadi mintanya berapa misalkan diminta 1,5 ya kita pilih yang 1,5 kita dimintanya 2 ya kita pilih 2 umumnya ya untuk eh karya tulis ataupun skripsi yang nanti teman-teman semua buat ya seperti ini umumnya 2 atau 1,5 nah sini kita pilih saja 1,5 nah ini sudah sudah 1,5 ini ada bolong-bolong nih nah bolong-bolong ini karena apa ini karena yang ini nih nah remove space after paragraph atau add space before paragraph add space before paragraph di sini dia memberikan ruang lagi ya ruang lagi sekitar 0,5an supaya space-spacenya antara paragraph 1 dengan paragraph 2 ini dia beda gitu ya nah dia ini menentukan yang atas kalau ini untuk paragraph bawah nah baiknya ya untuk kita ini semuanya diarahkan panahnya itu ke bawah dua-duanya jadi tanpa adanya paragraph gitu nah ini sudah dapat kita pastikan dia paragraphnya itu 1,5 gitu ya nah kemudian nih kita diminta untuk rata kiri rata kanan nah ini kan gak rata ya kanannya ya tuh nah kita diminta untuk rata kiri rata kanan untuk merata kiri atau rata kanan ini tinggal kita blok di atasnya juga ada nih ya ini kita berarti rata kiri nah ini rata tengah nah ini rata kanan ini baru kita rata kiri kanan nah umumnya dalam sebuah karya tulis atau skripsi dia dimintanya yang ini rata kiri dan kanan gitu nah kemudian kan disini ada eh kayak strip-strip ini ya dan ini dia tidak terlihat rapi nih untuk tulisan seharusnya kita bisa buat rapi nah disini kita butuh apa yang namanya balet and numbering dimana disini kita bisa membuat poin per poin dari paragraf yang kita buat ini nah kita ambil contoh ini kan sudah ada strip-strip ini ya dan ini tidak membuat rapi kita bisa ambil ke area atas sini ini ini adalah balet ini adalah numbering kalau kita klik balet nah maka dia muncul seperti ini kalau kita kliknya yang numbering maka dia perangka nah kita bebas kita mau ngambilnya yang mana gitu ya nah ini kan dia maju kita harusnya rata kiri ya tinggal kita geser saja nah makanya ini nih yang saya bilang saya lebih suka ada ruler di atas jadi kita bisa geser-geser semua kita di mana gitu ya ini balet and numbering kita ulang lagi kita bisa ambil disini dan ini pun bisa kita pilih ya misalkan ini ada 1,2,3,4 kita nggak mau 1,2,3,4 tinggal kita klik saja yang panah sudut paling kirinya ya ke paling kanannya nanti disini muncul ada beberapa pilihan yang ingin kita inginkan ada 1,2,3 yang dikurung ada angka romawi ada angka kapital ataupun kecil dan seterusnya gitu ya nah mungkin 1,2,3 atau yang ini deh maka dia langsung berpengaruh gitu ya atau mau kita pakenya yang balet ya balet disini bukan angka 1,2,3 atau ABCD tapi dia berbentuk icon nah ini tadi yang minus ataupun kalau pengen icon lainnya kita tinggal klik yang panah ini nah ini ada bulatan ada checklist ada panah bebas gitu ya kita mau ambil yang mana saja gitu ya saya ambil yang bulatan nah maka munculnya seperti ini ini tinggal kita geser lagi spare up nih gitu nah ini ada biru-biru nih harusnya pengen sama nih hitam aja semuanya ya tinggal kita ubah warnanya ya ini tinggal kita blok dulu nah disini ada nih ya font color font color ini kita klik di merah nah kalau tadi kan kita pengennya hitam ya tinggal klik yang panahnya ini klik yang panahnya ambil yang otomatik ya itu atau ya kita standarkan semua boleh kita blok semua lebih enaknya tinggal ctrl A nah kita klik aja disini semua udah menyesuaikan semua nah ini garis bawah sama aja kita blok nah disini nih ini ada beberapa fasilitas underline ini kalau kita ingin menggaris bawahi tulisan ya tuh disini ada italic dimana ini kalau kita ingin memiringkan atau menormalkan tulisan nah disini ada bolt bolt disini kita bisa menebalkan tulisan gitu ya nah gitu teman-teman nah kemudian untuk selanjutnya kita bahas mengenai insert table nah selain ini kita kadangkan juga suka diminta untuk memasukkan sebuah tabel nah bagaimana cara memasukkan sebuah tabel kita akan beralih ke insert di insert disini ada insert tabel nah untuk memasukkan sebuah tabel kita klik tabel gitu kan kita ingin berapa kolom nah kalau kita geser ke sini ini kolom ke kanan nah kita geser ke bawah ini kolom ke bawah ya berapa yang kita butuhkan tinggal kita geser ke sini geser ke bawah klik maka jadi sebuah kolom kosong untuk tabel gitu ya nah disini saya membuat ke kanannya itu hanya berapa nih yang 1 2 3 4 5 6 cuma 6 ke bawahnya 1 2 3 4 5 6 juga nah saya bikin sama ya nah tinggal kita isi misalnya disini number umumnya ya biasanya ya nomor nama gitu kan kalau kayak saya bikin ini alamat gitu ya ampun keterangan dan lain-lain nah nah umumnya seperti ini nah ini ini kan belum rapih ya dan umumnya kapital nah bisa kita seperti tadi gak perlu lagi kita hapus lagi kayak gini gak perlu misalnya disini ditulisin kapitalnya jadi nama gak usah seperti itu tadi nih kita gunakan fasilitas yang ada di home ya nah fasilitas ini ya cengkes dimana kita blok dulu nah barulah kita pilih cengkes disini ambil yang uppercase otomatis semuanya jadinya huruf kapital dan umumnya ya biasanya untuk tabel atas untuk kepalanya ini dia rata tengah nah nama dia seperti ini rata tengah ya ini untuk pembuatan tabel nah ah bisa gak ini saya gak perlu nih kolom ini nih yang DLL cukup nomor nama alamat handphone sama keterangan saja disini tinggal kita blok aja seperti ini nah sampai kursornya berbentuk panah ke bawah klik sampai dia terarsir semua tinggal kita pencet aja tombol backspace ya ada di keyboard coba cari namanya backspace yang tinggal pencet aja itu jangan tombol delete kalau tombol delete biasanya dia gak hilang nah yang hilang itu cuma judul atasnya aja gitu jadi yang tepatnya itu adalah backspace otomatis dia hilang semua pak ternyata kolomnya kurang bukan 5 ini ya tapi 6 atau 7 atau 8 malah nah bisa kita tambahkan lagi kalau kita ingin menambahkannya ke sisi kanan disini kita cari saja ya nah kita arahkan ke sudutnya dari tabel akan ada muncul kayak plus seperti ini tinggal kita klik nah kemudian kita klik lagi nah maka dia akan muncul gitu ya dan ini pun bisa kita geser-geser loh oh terangkan ini kolomnya kebesaran bisa kita kecilkan atau bisa kurang besar kita kebesarkan lagi ingin menambahkannya ke bawah sama ya cuma kita ambilnya di area kiri ambil ke area kiri disini cari nih gambar kayak gambar plus kalau kita ingin menambahkannya di area sini ya tinggal kita klik disini nah dan dia nambah klik lagi nah gitu itu kalau ingin menambahkan kolom mau dia ke kanan ataupun dia ke bawah gitu nah kemudian ini kan tabelnya biasa banget ya biasa banget kita pengen tabelnya itu agak-agak cucok lah gitu ya enak dipandang kita bisa ambil ke design ataupun layout ya nah dua ini yang kita gunakan nanti dalam mendesain sebuah tabel nah untuk menebalkan atau membaguskan sebuah tulisan disini sebetulnya sudah ada ya beberapa pilihan tabel yang bisa kita ambil modelnya desainnya atau bisa juga kita membuat desain sendiri nah kalau saya sih lebih senang kreasi sendiri ya kreasi sendiri dari sini nah mulai dari garis atasnya yang pengen saya tebalkan ya garis atas luar nah disini kita cari nih border style-nya border style-nya mau kita ambil seperti apa gitu ya ini misalnya nah udah dapet temuk ini kan kursor kita udah berubah jadi kayak gambar pulpen ya nah tinggal kita klik di area garisnya tahan tarik sampai dia bentuk ngegaris nah sorry kita coba ulang lagi nah sampai seperti ini lalu kita lepas tuh maka dia agak tebal ketebalan ini bisa kita atur lagi ya aturnya disini ini 1,5 nah misalkan kita gak mau 1,5 melainkan 2,4 ataupun bahkan 3 tinggal kita klik sampai 3 ulangnya lagi seperti tadi klik tahan tarik nah tebal saya ingin menebalkan kolom luarnya saja ya seperti inilah kita lakukan nah disini juga nah gitu ya nah nah disini garisnya pun bisa kita warnai ya nih ada pen color tinggal kita klik aja pen color nya mau warna apa itu temen-temen gitu ya nah ini style nya juga sebetulnya ada banyak macem ya tuh bisa modelnya seperti ini bisa model seperti lainnya tinggal dipilih-pilih saja nah sekarang ada lagi nih yang namanya merge column ya kita ini misalkan ada nomor nama alamat nah kolom ini pengen kita gabungin nih gitu ya misalnya disini ada lagi nomor nama alamat namanya nanti disini ada kita coba tambah ya satu kolom disini misalkan disini ada jenis kelamin sorry kapital nah jenis kelamin nah pastinya kan disini ada P ada L nah itu perempuan lagi nah gimana nih supaya bisa kita nambahin disini kita bisa gunakan lagi fasilitas disini kita ambil pen color nya otomatis disesuaikan dengan ini ya kita berarti ambilnya yang garis biasa dimana warnanya pun yang hitam biasa nah kita klik aja di tengah-tengah sini kita tarik lepas oke kalau ini gak bisa ya hanya beberapa di words ini kayaknya persisnya gak bisa berarti ya kita tambahkan lagi ulang saja gitu ya nah disini ada plus kita tambahkan lagi gitu ya nah disinilah kita bikin laki-laki laki-laki perempuan nah ini otomatis kan harusnya gabungan di sini ya nah ini pilihannya kemana nah kita pilih nih layout klik layout nah ambil merge shell merge shell nah otomatis dia pindah ke tempatnya ini pun otomatis kita merge ya ke bawah sini supaya dia rata klik merge cell ini juga sama kita klik merge cell ini juga sama kita klik merge cell dan seterusnya sama oke ini kan cuma atas aja kita pengen tengah-tengah ya biar cantik nah disinilah birmainnya ini mirip kayak tadi kita pengen rata kiri rata kanan atau tengah gitu ya atau kiri kanan disini lebih banyak variasinya lagi kita bisa rata kiri atas itu kan rata kanan atas rata tengah atas atau rata tengah atau rata bawah dan seterusnya nah kita ambil kan yang rata tengah benar-benar tengah center kita klik tuh maka dia langsung center gitu ya nah selain fasilitas ini disini ada tinggi ada lebar ini tinggi atau lebar apa nih ini tinggi dari si tabel kita ya kolom tabel kita nih ini tingginya itu adalah 0,55 cm gitu ya nah sedangkan lebarnya dia 1,5 cm nah kayaknya ini kelebaran nih tingginya ya bisa kita kecilkan ini kita blok dulu ya yang mau kita kecilkan kemudian tingginya tinggal kita klik aja nah oke tidak berpengaruh kenapa ini tidak berpengaruh nah teman-teman semua kayaknya spasinya disini juga mempengaruhi dari si kolomnya jadi spasinya kita rubah dulu jadi 1 tuh ya spasinya kita rubah dulu ini sangat berpengaruh kita kembali lagi ke layout barulah kita bisa tentukan kolomnya itu mau besar atau kecil nih ya tuh ya nah fasilitas lainnya boleh di coba-coba lagi ini kalau kita ingin menambahkan tabel atau mengedit sebuah tabel gitu ya nah kemudian untuk selanjutnya kita akan mengenal yang namanya insert nah insert disini ada berbagai macam fasilitas ya ada cover page nah cover page disini kita bisa menambahkan halaman ya halaman awal kan biasanya kalau kita bikin karya tulis atau karya alimia kita butuh yang namanya di cover depannya ya tinggal kita klik aja ini cover page nanti akan otomatis dia muncul oleh cover gitu ya blank page nah blank page saat kita sudah mengetik ini saya hapus aja karena sudah selesai nah yang boleh di klik ini ya kemudian kita klik sorry backspace nah blank page ini buat apa disini kita udah misalnya mengetik dan kita ada jidah kosong kita mau langsung ke lembar baru nah tinggal kita klik aja blank page masalah akan masuk ke page berikutnya jadi kalau pun nanti disini ada perubahan perubahan tata tulisan ini saya enter ya disini gak mempengaruhi ke yang disininya di halaman berikutnya tuh saya enter lagi atau saya backspace ini gak mempengaruhi ke area lembar keduanya itulah keunggulan dari blank page bisa blank page bisa page break ini sama ya cuma perbedaannya page break ini kita bisa milih milih nantinya saat kita apakah halaman itu nanti dia mau dipisah atau enggak jadi perbedaannya dari blank page sama page break disini kita akan menuju lembaran baru ya lembar baru tapi dia masih satu gitu ya nah kalau page break dia halaman baru tapi nanti kita bisa memberi halaman yang terpisah gitu ya satu file tapi udah berbeda gitu nah kemudian disini ada picture picture disini ya ada umumnya ya kalau kita ingin menyisipkan sebuah gambar kita bisa menggunakan picture disini gitu ya nah tinggal klik gambarnya kita cari tinggal insert maka akan otomatis masuk gambar gitu ya bisa seperti itu ya melalui insert picture ataupun bisa juga kita tarik langsung disini ya kita ambil ke picture nah kita tarik aja ini juga bisa tuh gimana enaknya saja ya kemudian ada shape shape disini ada berbagai macam jenis shape yang bisa kita gunakan ada kotak ada segitiga ada lingkaran ataupun panah yang bisa kita sisipkan ke world misalkan saya ingin menyisipkan segitiga ya tinggal kita klik segitiga klik tahan tarik nah ya nanti akan muncul format format disini kita bisa memberikan warna gitu ya atau warna pada garisnya menebalkan garis nah lewat sini berarti kalau untuk menebalkan garis ya itu kan atau memberikan efek tiga dimensi nah kita tinggal kita klik aja ini nah ya kalau pengen ada efek-efek ini semuanya fasilitasnya pasti sama dia mau dia 13 ya terus apa lagi ya apa lagi microsoft word itu versinya yang pasti 13 sampai ke 2019 ini pasti sama gitu oke terakhir deh ya buat tambahan lagi disini kadang kita butuh yang namanya kan suka ada ya kurang lebih nah kita ngetik-ngetik kita lagi ngetik-ngetik nih kita ngetik-ngetik nah terus kemudian ada kurang lebih kurang lebih 20 derajat misalnya 20 derajat nah ini kan kayak gini ya misalnya ukuran suhu nah biasanya gitu ya ukuran suhu umumnya itu 20 derajat kurang lebih 20 derajat nah kurang lebihnya ini kita bisa dapatkan dimana kalau kita ketik plus sama minus kan jadi hasilnya seperti ini ya kayaknya kagok gitu susah nah kita bisa dapatkan atau kita cari di simbol ya tinggal kita klik simbol nah cari nih disini nah plus minus sign klik tuh maka munculnya ya disini gak hanya simbol kurang lebih tapi kita bisa cari simbol lainnya atau more simbol gitu ya bisa kita cari banyak simbol yang bisa kita sisipkan kadang ada ya yang pengen di tengah-tengahnya itu ada checklist-an nah bisa kita cari disini nah umumnya atau biasanya dia ada di phone webdings kita cari aja webdings nah ini nih muncul webdings nah kita cari nih kita mau nyisipin up nah apapun lah ya kita coba cari kita coba tempel nah klik insert maka otomatis nanti disini muncul tuh nah sekarang ini 20 derajat celsius dia kan derajat ya dia otomatis ada angka 0 ke atas gitu nah gimana caranya ini tinggal kita block kita kembali lagi ke home gitu ya kemudian kita masuk ke sini super script ya kalau kita klik super script ini nah otomatis dia langsung ke 20 derajat gitu ya dia ke atas tapi kalau kita ambilnya yang subscribe subscribe nah dia otomatis dia ke bawah nah gitu ya itu kalau kita ingin menambahkan tadi ya tulisan seperti ini membuat tulisan seperti ini kurang lebih ataupun kita membuat yang namanya derajat gak hanya derajat misalnya kan suka ada pangkat ya kita ubah jadi angka 2 ini juga bisa teknisnya seperti tadi gitu teman-teman gitu ya tadi insert udah oh iya di insert juga kan disini ada smart art ya smart art disini dia ini untuk menyisipkan kayak tabel apa organistruktur organigram atau tabel diagram nah teman-teman semua bisa cari disini bisa dimanfaatkan nah tugasnya ya boleh lah coba teman-teman pelajari sendiri coba kita sisihkan ini nah ini bisa kita isi dengan yang kita inginkan gitu ya kalau pun kurang kolomnya yang di pinggir sini yang ada ini tinggal kita enter saja maka akan muncul kolom baru ya tuh disini untuk perubahan warnanya itu kan dan seterusnya oke kemudian kita masuk ke pembahasan kayaknya ini nih terakhir ya word art nah ini juga pasti kita pakai ini apa itu word art word art disini kalau kita ingin membuat tulisan judul besar nah kita bisa menggunakan word art disini bisa coba ambil contoh nah ini ada beberapa pilihan bisa ambil ini nah percobaan nah ini kita bisa jadikan judul contoh itu kan tulisan yang bisa kita geser-geser pastinya gitu oh iya dalam pembuatan jurnal kan pasti butuh halaman ya kita membuat namanya halaman nah untuk pembuatan halaman memasukkan halaman teman-teman semua bisa masuk ke kolom insert ya tab insert masuk ke insert nih ambil yang namanya page number tinggal kita klik page number gitu ya kemudian page number-nya mau di mana mau di atas di bawah gitu ya atau di kiri atau di kanan bawah nah tergantung misalnya kita mau di kanan atas eh iya kanan atas berarti kita ambilnya yang top of page ya kemudian arahkan ke plane number 3 ya ini nih dia otomatis nantinya nyimpannya dia di kanan atas kalau pengen bottom of page berarti dia di kanan kanan bawah atau di tengah-tengah atau kiri bawah tergantung kita mau ngambil yang mana disini juga ada beberapa format lagi yang disediakan ada macam-macam cuman yang umumnya yang standar kita ambil yang atas ini saja oke kita coba klik yang tengah misalnya nah muncul nih halaman 4 3 2 1 ini apa ya ini cover yang tadi kita bikin oke jika udah selesai maka kita klik close header and button ya itu kalau kita ingin melakukan masukkan halaman gitu ya nah halaman ini pun bisa kita ubah ya terkadang kan ada yang bikinnya seperti ini satu file ini bab 1 satu file ini bab 2 satu file bab 3 dia dibikin ada 3 file gitu ya nah kalau kita buat filenya seperti itu maka kan halamannya kalau kita bikin lagi di file baru halamannya balik lagi ke nomor 1 nah itu bisa kita antisipasi ya dengan mengambil lagi ke page format nah masuk ke format page nah disini ada start add ya start addnya mau pas halaman berapa misalkan bab 1 ini kita halamannya itu mengambil sampai 5 halaman berarti kalau ini udah masuk ke bab 2 ya berarti kita udah mengambil halamannya dari halaman 6 disini ditulis gitu dan klik ok gitu ya nah otomatis dia bukan lagi 1, 2, 3 dia akan mulai dari halaman 6 yuk kan ya nah angkanya bukan angka biasa seperti ini ya tapi pengen angka romawi pak nah balik lagi aja ke insert page number ambil yang format lagi di atasnya sini ada tuh number format nah number formatnya bisa kita pilih mau 1 min 2 min atau mau abc atau mau romawi nah ini nih kalau kita pengen ambilnya romawi tinggal kita klik yang romawi ini kemudian klik ok otomatis dia akan berubah menjadi romawi gitu ya oke eh sepertinya untuk materi saya cukupkan dulu untuk di sampai sini ya sisanya kalau misalnya ada yang belum tersampaikan nah teman-teman semua boleh isi di kolom komentar ya komentar di bawah video ini nah di sini apa nih pak pertanyaan-pertanyaan yang kurang nanti saya coba buatkan lagi videonya tambahan dari video ini gitu ya nah eh kita langsung aja ke sesi bagaimana cara untuk menyimpan filenya nah kalau untuk menyimpan file pasti teman-teman semua udah tau ya tinggal kita klik file kemudian save atau save as save ini otomatis dia nge-save sesuai dengan nama yang tadi udah kita buat kalau save as ya kita ingin menyimpannya lagi dengan nama yang berbeda gitu ya atau di tempat yang berbeda saya coba ambil yang save as nah ini tes kita gitu ya nah udah gitu ya kita cari mau di save di mana kita pengen save-nya di dokumen kita tinggal klik dokumen kemudian kita tinggal klik save maka dia akan langsung save dengan nama file tes kita nah kalau kita mengklik save yang ini otomatis dia udah nge-save otomatis sesuai dengan format ini ya gitu kalau mau nge-print ya tinggal kita klik print nah disini kita bisa cari print kita jenis apa ya disini saya misalnya menggunakan Epson L31110 ya ini tapi kalau bukan ini bisa kita cari lagi print yang lainnya gitu ya nah ini perlu diperhatikan ya teman-teman semua nah kemudian disini ada setting setting disini kalau kita terkadang kan kita ini bisa jadi nge-printnya itu bukan nge-print secara keseluruhan tapi hanya satu persatu atau halaman satu dan halaman tiga saja atau halaman delapan saja nah disinilah kita coba tentukan kita ingin halaman satu eh halaman tiga saja tinggal kita klik tiga saja gitu ya atau keseluruhan berarti tanpa ditulis atau current ya current dimana posisi kita membuka ya ambil yang print current page gitu ya kalau kita pengen nge-printnya nah satu tiga lima ya kita buatnya seperti ini satu koma dua eh sorry maaf satu koma tiga koma lima ini kalau kita hanya ingin nge-printnya itu halaman satu halaman tiga dan halaman lima gitu ya disini ada print one side one side ini ya kalau jenis printer kita nggak bisa print bulat balik ya mau nggak mau kita ambilnya yang one side tapi kalau printer kita bisa print bulat balik disini pasti nanti akan muncul pilihan boot side disini nggak ada ya nah ini manual print on boot side nah bisa nih kita pilih nih boot side tapi nanti otomatis kita memindahkan kertasnya secara manual dan kita bisa mengatur kertas lagi disini marginnya juga disini gitu ya kayak ini nggak perlu kita bahas lebih jauh ya karena sebetulnya dengan settingan kita di awal ini udah mempengaruhi kesini barulah kita tinggal klik print nah disini ada copies kita mau nge-print berapa banyak ya tulis aja kalau kita butuhnya 2 copiesnya 2 dan seterusnya oke kemudian disini ada export export disini buat apa export disini ya kita ingin membuat pdf nah sebetulnya nggak hanya disini saat kita nge-s cps ya cps dimana misalnya disini kita juga bisa memilih nih cps type nah sekarang kita bahas nih cps type ini disini ada apa aja disini kita bisa memilih nih ada beberapa cps type ya yang bisa kita pilih word document disini udah pasti ya ini adalah file asli format dokumennya gitu ya dimana akhirannya kalau untuk the office terbaru dari 2013 ke atas dia ada akhiran x-nya docx nah kalau ada nanti temen yang menggunakan office-nya itu 2003 atau 97 yang jadul ya dia yang formatnya docx ini dia nggak akan kebuka nah otomatis kita bisa buka dengan yang word versi bawah ini 97 atau 23 dokumen gitu ya nah kemudian ada word template nah ini tadi template awal yang saya tampilkan kalau kita sudah bikin satu layout nah ingin kita buat jadi template ya tinggal kita buat aja ini word template tapi umumnya ini nggak biasa dipakai ya umumnya yang dipakai buat kita nge-save itu adalah ini word document word 97 sampai 23 dokumen ya kalau nanti mau dibuka di komputer jadul nah kemudian disini ada pdf nah ini kadang sekarang ada beberapa dosen yang minta formatnya itu pdf ya tinggal kita set pdf kemudian langsung masuk kita ke rich text format rich text format ini adalah rtf dimana si filenya tersebut bisa kita buka mau dimana saja mau dia word paling tinggi ataupun paling rendah jadi kalau misalnya amannya kita mau presentasi di luar atau mau buka file di luar yang kita nggak tahu nanti bukanya di komputer jadul atau yang terbaru takut-takut nggak bisa kebuka ya amannya bisa kita pilih yang rich text format ini gitu ya di samping file yang kita berinya itu nanti juga nggak akan terbacanya itu read only nah apa itu read only read only disini dia hanya bisa ngebaca filenya saja tanpa bisa kita edit gitu jadi si formatnya pun aman kadang ada ya kita bikin satu dokumen pas dibuka di komputer lain dia acak-acakan nah itu karena pengaruhnya dari beda versi word itu tersebut nah makanya amannya ini penyimpannya rich text format agar sih formatnya nggak berubah dan aman buat kita ya amannya lagi sih kalau kita mau nyetak sih pdf ya kalau misalnya udah nggak ada lagi yang di edit-edit ya kita save aja pdf nah ini bener-bener bisa dibuka dimana aja ya walaupun si orangnya tersebut nggak punya microsoft itu bisa dibuka atau bahkan kan umumnya orang ngebukanya menggunakan adobe reader ya nggak punya adobe reader pun sebetulnya pdf ini bisa dibuka kan setiap komputer ini sudah dapat dipastikan ada explorer-nya ya internet explorer nah kalau dia nggak punya adobe reader dia akan kebukanya ke sana jadi yang bener-bener amannya kita ambil yang pdf kalau udah tinggal cetak langsung di luar misalnya kita punya komputer ngedien tugas di rumah nggak punya printer mau print-nya di luar kita save yang ini tanpa mengeditnya lagi kalau ada editan lagi ya mau nggak mau kita ambilnya gitu tinggal kita klik kemudian save nah ini udah otomatis nanti dia nge-save di tempat yang saya buat nah ini jadinya kebuka oke untuk hari ini sekian dari saya tadi ya kalau misalnya ada pertanyaan boleh di isi aja di komentar di bawahnya gitu ya nanti akan saya coba buat lagi sesuai dengan request-an teman-teman semua di bawah oke kalau gitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf kalau ada salah-salah kata sampai ketemu di minggu selanjutnya selamat menikmati